hai 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 teman-teman sebelum masuk ke videonya Mari kita bersama-sama support channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi yang masuk HP kalian ketika gua udah bisa upload video terbaru teman-teman Oke selamat menonton Hai teman-teman terlihat di channel di gamers di video kali ini gua bakalan kasih sama kalian tutorial berternak lebah teman-teman Nah di sini gua bakalan kasih tahu sama kalian langkah-langkahnya Nah jadi langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman Oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari dulu tempat-tempat dapet dataran kayak gini teman-teman dan 50% bakalan dapet kayak gini nih Nah kalian bakalan dapat sarang lebah tahun teman-teman dan 50% nya lagi itu enggak dapat coy Nah di sini kalau kalian udah dapat kalian tungguin dulu lebah-lebahnya untuk mencari madunya teman-teman Nah kalau udah ada madunya kayak gini Nah di sini gua bakalan kasih kalian tutorialnya coy untuk mengambil madunya alat-alat yang kalian butuhkan adalah botol eh apa lagi nih gunting sama api unggun teman-teman Nah kegunaan dari botol ini untuk mengambil madunya gunting untuk mengambil sarangnya dan api unggun untuk mencegah kita supaya tidak diserang kalau kita lagi ambil madu sama sarangnya teman-teman Nah sini langsung aja gua bakalan kasih tutorialnya Nah kalau pertama-tama kasih eh apa namanya api unggun di bawahnya supaya berasap teman-teman Nah terus kalian eh bentar-bentar gua bakalan ubah ke survival dulu biar kalian percaya coy kalau udah kayak gini kalian tinggal ambil aja madunya pencet-pencet satu kali aja ya jangan ditahan Nah di sini kalian bisa lihat tuh gua bisa dapat botol madu coy bentar gobang dulu lah nah kalau kalian udah dapat botol madunya temen-temen misalnya kalian udah kumpulin empat botol madu coy jadi eh botol madunya itu kalian bisa bikin ini nih Nah jadi kalian butuh empat botol madu bisa bikin ini nih blok madu coy nah blok madu ini punya keistimewaan yaitu kalau kalian eh taruh di bawah tanah temen-temen kayak gini gua bakalan taruh di sini nah karakter kalian kagak bisa lompat coy nah ini ini cocok banget bisa dibikin trap untuk para-para mob-bob jahat coy nah oke di sini gua bakalan keluar aja naizo temen-temen Nah tutorial selanjutnya adalah untuk mengambil sarang lebahnya coy kita juga butuh ini nih api unggun supaya nggak diserang juga kita taruh juga di bawahnya terus kalian pencet satu kali sarangnya pakai gunting ya jangan ditahan lama nanti sarang lebahnya hancur coy nah kalian tinggal pencet satu kali tuh dia bakalan ngedrop ini nih apa namanya nih sarang lebah coy sarang madu sarang madu kalau ini sarang lebah ini sarang madu temen-temen nah sarang madu ini bisa kalian buat kalian bisa buat ini apa namanya nih rumah madu coy hehehe jadi kegunaan dari rumah madu ini eh rumah lebah ini kalian bisa bikin sarang lebah kayak gini tapi bisa kalian taruh di rumah kalian coy jadi nggak usah kalian pergi jauh-jauh dari rumah untuk cari sarang lebahnya kalian bisa bikin di rumah temen-temen nah caranya gampang banget kalian tinggal taruh kayak gini terus kalian pancing eh lebah-lebah temen-temen misalnya kalian dapat sarang lebah nih terus misalnya nih lebahnya nih nah kalau pancing aja pakai bunga coy nah dia bakalan ikut kalian bawa ke rumah kalian nah terus kalau udah sampai di rumah nah kalian tinggal kurungin aja lebah-lebahnya coy kalian tinggal bikin aja dulu ruangannya pertama-tama terus kalian kurungin nah kalau udah kalian kurung kalian tinggal bikin ini nih nah dia bakalan bereproduksi sendiri di dalam kurungan itu coy nah oke dan di next video gua bakalan bikin tutorialnya untuk membuat farm lebah temen-temen oke semoga kalian paham dan untuk yang baru bergabung jangan lupa dibantu like share dan di subscribe temen-temen karena semua itu gratis jadi mohon bantuannya sampai bertemu lagi di video selanjutnya bye bye bye